assalamualaikum selamat pagi sobat-sobat momyuni ini aku lagi benerin tanaman krokot aku ya ini jenis krokot yang daun bulat ini mau tak gemburin dulu media tanamnya aku pakai lagi ini potnya nanti ya ini krokotnya tinggal segini yang masih subur ya ini ada dua pot yang minta gemburin sekalian ini banyak yang kering karena beberapa hari ini cuasanya panas banget dan aku kelupaan itu ya kelewat nyiramnya karena ini kan tak taruh di atas ya atasnya pakar itu lewat lepas siram aku siram yang di bagian bawah-bawah gitu aja yang pinggir jalan ya jadi ini tak turunkan terus tak ini tak benerin lagi tak repoting gitu ya nah ini banyak sekali ya memini selain ada yang lonyot ada yang kering juga ada busuk ini tuh banyak yang bersarang ini apa namanya tuh kutu putih nih tangotak bersihkan dulu bisa jadi dia juga mati selain karena kurang air tapi juga karena ini ya diserang kutu putih dan juga itu di media tanamnya juga ada semut ya makanya ini media tanamnya dibuat sarang semut tapi nanti tak siram pakai air yang aku kasih rendaman itu ya pang putih biar semutnya itu itu pergi ngibrit gitu ya ini lanjut tak bersihin dulu kutu putihnya nah ini tak itu ya apa namanya kosok gini tak sisir gini biar pada rontok semua dia Oh ya jangan shavok sama kakekku yang nyeger ya sudah terlanjur PW untuk pakai sandal ini tapi enggak papa cuaca pagi itu paling enak kalau buat nyeger memang nah ini udah tak bersihkan ini tinggal dikit ini lanjut ini mau tak potong-potong ya krokotnya nanti tinggal tancap-tancap aja simpel sih sebenarnya krokot itu tanamannya kayak kemarin itu ya yang krokot Hai daun jarum itu kayak gitu cuman ditancap-tancapin gitu aja ini media tanamnya tak tambahin lagi karena banyak yang berkurang ya karena efek penyiraman itu dia akan jatuh-jatuh sama juga susut memadat jadi ini tambahin lagi media tanamnya lalu ini tak kasih air yang udah aku kasih bawang putih ya sekalian untuk mengusir sarang semut semut yang bersarang di media tanam maksudnya kita kasih air biar lembab jadi nanti kalau udah ditancapin krokotnya nggak usah tak siram jadi jadi mengandalkan kelembapan media tanam aja biar menghindari busuk gitu ya mom karena kan belum ada akar abis dipotong-potongan belum ada akar jadi biar enggak busuk enggak tak siram lagi tinggal nyisahkan kelembapan media tanam aja nah ini lanjut tak potong-potong ya mom nah kayak gini tinggal tak tancap-tancapin gini aja ya ini mudah sekali ini pot aku buat dari bekas botol minyak goreng ya yang kotak itu terus aku lubangi sisinya pakai solder itu untuk nancepin batang krokotnya terus itu kalau putih itu aku cat pakai cat bilok ya tak semprot gitu udah cukup simpel enggak aku buang botolnya untuk manfaatin buat tanaman gitu kalau gulet kan enggak bisa berdiri ya susah kalau kotak gini kan dia bisa berdiri terus tak taruh di atasnya pagar tembok itu ya mom nah ini lanjut tak tancapin tancapin kayak gini ya entah potong kecil-kecil supaya mereka itu bisa penuh nantinya udah ini tak lanjut dulu ya mom aku cepetin dulu biar durasinya enggak kepanjangan untuk pot yang sebelahnya itu tak ambil aja tak gabung jadi satu di pot yang ini ya karena cuman sedikit jadi ini tak gabung aja nanti kalau sudah tumbuh subur panjang baru nanti tak propagasi ke pot yang tak kosongin itu ya beginilah kegiatanku kalau di minggu pagi yang mau pungkar-pungkar tanaman atau pekarangan gitu ya untuk menghilangi kecenuhan nah sekian dulu vlog aku hari ini thank you for watching and see you again on my next video bye bye Oh ya jangan lupa like comment dan subscribe ya tak tunggu terima kasih